Halo apa kabar teman-teman Oke semoga dalam keadaan baik ya teman-teman sebelum acara dimulai aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang hadir disini yang telah beluangkan waktu untuk mengikuti kelas conceptual lighting fotografi bareng sama narasumber kita mungkin yang udah gak familiar lagi ya sama salah satu narasumber kita hari ini mungkin ada nih aku pengen ngecek siapa nih yang mungkin followersnya atau mungkin yang belum pernah tahu sama narasumber kita hari ini boleh komen di kolom chat sambil aku mau ngejelasin tentang rules kelas hari ini oke sebelumnya kenalin aku caca yang akan jadi host di acara malam hari ini nanti teman-teman kalau misal ada pertanyaan jangan lupa pertanyaannya langsung di drop di kolom Q&A soalnya kalau misal ditaruh di kolom chat takutnya nanti akan ketumpu kayak gitu ya teman-teman terus kemudian oke ini suaranya gak ada ya oke cek cek halo ini udah ada belum ya oke oke aman ya oke aman ya oke teman-teman nanti kalau misal mungkin suara aku tiba-tiba hilang atau layarnya nge-freeze bisa langsung komen aja ya jadi untuk interaksi di kelas hari ini emang perserta interaksinya baik kolom chat sama Q&A jadi kalau misal ada apa-apa bisa langsung ditulis di kolom chat kemudian kalau misal ada yang mau ditanyakan bisa langsung drop di kolom Q&A kemudian buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mengikuti kelas Mason Academy jadi nanti kalau misal teman-teman gak bisa join sampai akhir itu gak apa-apa banget karena nanti teman-teman bakal dapat recordnya dengan syarat kalian tetap stay di grup WhatsApp tadi gitu ya jadi untuk grup WhatsApp yang tadi grup WhatsApp itu nanti nantinya akan dijadikan grup community jadi buat teman-teman kalau misal habis kelas ini pengen sharing-sharing tentang dunia fotografi ataupun lomba dan lain sebagainya gitu ya yang masih relate sama tema fotografi itu bisa banget di-share di WhatsApp group itu tadi ya teman-teman karena itu nanti WhatsApp-tubnya akan dijadikan komunitas gitu kemudian next aku mau juga jelasin tentang Mason Academy itu apa nah jadi Mason Academy ini adalah program dari Mason Indonesia buat para kreator yang kita memfasilitasi dalam bentuk webinar, workshop dan juga talk show gitu ya jadi semuanya diselenggarakan secara online biar teman-teman dari daerah manapun bisa join gitu kemudian selain kita punya Mason Academy kita juga ada yang namanya aplikasi Mason gitu ya jadi aplikasi Mason itu apa sih jadi aplikasi ini adalah aplikasi landing page yang berbasis iOS atau Android dan itu gratis ya teman-teman bisa download itu yang fungsinya untuk membuat landing page atau single website dengan fitur lengkap dengan seperti untuk menampilkan link social media terus kemudian kalau misalnya teman-teman punya YouTube, Spotify, marketplace dan lain sebagainya bisa banget ditampilkan di situ kurang lebih tampilannya kayak gini ya teman-teman nah bagi teman-teman yang mungkin bingung gitu ya cara pemakaiannya gimana itu tenang aja karena nanti di dalam aplikasinya tetap akan ada tutorialnya dengan caranya kalian bisa mengakses di bagian home ini kemudian kalian scroll ke bawah disitu akan ada tutorial-tutorial di masing-masing fiturnya kemudian aku menginforkan juga buat teman-teman yang join di kelas hari ini jadi bagi teman-teman yang pengen dapetin sertifikat di kelas hari ini dan itu sifatnya gak wajib ya teman-teman bagi yang mau aja kalian bisa membayar di link yang sudah di share admin group di link itu kalian bisa membayar sebesar administrasi sebesar 15 ribu dari situ kalian bakal dapet sertifikat sama amazing premium yang bisa diakses selama 2 bulan gitu ya teman-teman kurang lebih ini adalah contoh tampilan dari amazingnya oke ini kayaknya peserta juga udah gak sabar ya oke udah gak sabar buat ngedengerin penjelasan atau sharing-sharing materi kelas hari ini mungkin kita bisa langsung sambut aja nih ya narasumber kita hari ini halo selamat malam om Daniel halo selamat malam selamat malam semua selamat malam mbak Cekka oke oh iya om Daniel sebelumnya makasih banyak ya udah meluangkan waktu untuk join di amazing academy spesial membahas tentang konsep toal lighting photography dan pesertanya juga antusias banget nih om kayaknya sebagian besar dari followersnya om Daniel nih oke oh iya om Daniel nih maaf layarnya masih ini ya masih ketuk belum ada fotonya oke oh iya teman-teman oke masih ini om apa layarnya masih belum kelihatan layar oh share screennya ya bukan wajahnya om Daniel masih belum kelihatan oh saya slotnya ini saya pakai mic mini gak ada gak ada itunya gak ada kameranya oke oke gak apa-apa saya tadi apa macbooknya belum belum di cas oke kalau bisa gak bisa atau ada kendala di kamera gak apa-apa sih om gak apa gak perlu ini open cam gak apa-apa om ini bisa share screen ya oke oke terima kasih ya oke oke mungkin bisa langsung dimulai aja nih om waktu dan zoom caca persilahkan oke ya selamat malam semua selamat malam teman-teman tadi saya lihat di chatnya banyak banget ya dari berbagai daerah ya mungkin bisa hampir seginisnya nih terima kasih buat entusiasnya di acara hari ini ya hari ini saya akan membahas konseptual lighting photography ya mungkin buat teman-teman yang di instagram saya lebih banyak dikenal dengan photographer fine art black and white dan juga photographer landscape tapi sebenarnya majority kerjaan juga lebih banyak di studio jadi lebih banyak bermain di lighting dan kebetulan juga beberapa job-job yang banyak saya kerjakan juga berhubungan dengan light things sebenarnya di luar dari motor landscape atau provide art black and white itu sendiri nah tema hari ini menarik ya mungkin banyak orang juga hobi ya motor dalam studio atau pun di order ya cuma saya disini lebih banyak menitik beratkan pada lighting photography jadi boleh dibilang hampir semua foto-foto disini nanti yang saya sajikan kebanyakan saya buat dalam studio atau indoor ya oke pertama-tama kita harus menerti dulu sih apa sih konseptual itu sendiri konseptual itu adalah sebuah ide gagasan atau pemikiran ya nah konseptual fotografi semua ide gagasan maupun pemikiran diterjemahkan ke dalam sebuah karya melalui fotografi nah ini pemahamannya jadi sebelum membuat sebuah foto saya mencari dulu ide gagasan apa sih kira-kira yang unik atau menarik kemudian digambarkan hasilnya itu dalam sebuah karya foto nah bagaimana sih prosesnya itu nah ide gagasan atau pemikiran itu bisa berupa apa aja sebenarnya tidak ada batasannya sebuah ide bisa berkembang sangat luas pembatasnya adalah koridor dunia fotografi itu sendiri agar karya tersebut bisa dijemahkan ke dalam sebuah karya foto jadi ketika kita membuat sebuah ide itu sih bebas aja ya apapun itu bisa aja maka sampai hal-hal yang tidak nyatapun itu bisa sebenarnya dikreasi cuma kadang-kadang fotografi punya keterbatasan sendiri ya sehingga tidak semua hal bisa kita ciptakan semudah yang kita bayangkan misal fine art adalah ide membuat konsep artistik tapi hasilnya itu seperti tidak nyata jadi itu salah satu contoh ya fine art itu misalnya kalau saya buat dalam landscape itu ya misalnya saya menggunakan long exposure atau exposure panjang sehingga airnya sampai halus banget nah hasil fotonya itu kan tidak realistis ya karena terlihat halus itu sebenarnya terjadi karena penggunaan filter dan exposure yang panjang nah itulah kelebihan dari fotografi untuk menciptakan hal seperti itu itu tidak nyata tapi bisa diciptakan gitu nah itu batasannya jadi apa yang bisa kita buat melalui kamera kita dan apa yang bisa kita kerjakan selanjutnya melalui editing misalnya ya photoshop nah itu yang menjadi batasannya misalnya kita tidak sanggup melakukan editing seperti hal-hal tertentu ya mungkin ya idenya harus dirubah seperti itu nah saya pun sebenarnya juga tidak terlalu banyak menggunakan photoshop secara detail kebanyakan sih saya semuanya sudah saya pikirkan sehingga editing itu mungkin ada ya tapi sebatas misalnya memperbaiki cahaya gelap terang kemudian ada yang kotor dan seterusnya nah perencanaan pada saat ide gagasan dan pemikiran sudah ada dan memiliki batasan dalam artian memungkinkan dilakukan ya kalau tidak mungkin dilakukan ya kita harus berubah ya maka kita harus mulai merencanakan prosesnya proses ini bisa meliputi mencari talent model lokasi wardrobe atau baju ya yang sesuai dan property-property lainnya serta persiapan lighting seperti apa saja yang digunakan untuk membuat prosop kita bisa menjadi sebuah foto jadi proses-proses ini juga sangat penting ya dalam membuat sebuah ide itu saya mempersiapkannya bisa kalau yang sederhana sih cepat ya seminggu sampai dua minggu tapi kalau yang rumit-rumit bisa sampai tiga minggu satu bulan baru jadi sebuah foto perencanaan berikutnya tidak kalah penting bagaimana kita menyusun pencahayaan atau lighting jadi ketika saya sudah punya ide saya harus membayangkan misalnya oh ini bagus itu cahayanya seperti ini bentuknya misalnya apakah harus terang semua apakah harus dramatik apakah harus bagaimana bagaimana nah itu harus juga direncanakan sebenarnya pada saat ini kita benar-benar harus memahami musik studio lighting seperti tipe-tipe jenis lampunya jenis softboxnya dan beberapa hal lainnya nah ini salah satu contohnya nah ini saya buat foto balerina ya di studio saya menggunakan tiga lampu ya contohnya bisa terlihat disini ya kiri atas dan kanan posisinya kurang lebih seperti ini nah ini salah satu contohnya nah ketiga buat seperti ini misalnya balerina ya kebanyakan balerina kan pakai baju balet tapi disini saya pingin karena dia punya gerakan jadi kalau pakai gaun yang misalnya gede gitu ya atau bisa melambai-lambai hasilnya bisa lebih menarik gitu makanya saya disitu mencari baju sewa baju dimana kemudian harus fitik modelnya cukup enggak kebesaran apa enggak jangan sampai kedodoran sampai ribet atau keinje misalnya bisa membuat jatuh nah itu semua harus dipikirkan gitu kemudian warna bajunya apa itu harus kita pikirkan semua apakah putih merah hitam dan seterusnya nah disini bisa juga kita mencari referensi misalnya melalui Pinterest orang lebih gambarannya oh ini seperti ini ada gaur kayak begini ya mungkin tidak harus sama ya tapi setidaknya ide itu bisa tercipta dari melihat-lihat dahulu nah kita masuk ke studio lighting lighting ini tergolong ke dalam studio lighting itu ya adalah lighting yang tergolong dalam artificial light atau cahaya yang dibuat nah ketika cahaya dibuat berarti cahaya itu harusnya bisa kita kendalikan untuk membuat hasil seperti yang kita inginkan tujuan saya menggunakan studio adalah karena cahayanya bisa saya atur sesuai dengan yang saya mau nah itulah jadinya seperti itu karena berarti fotografi lighting itu dibagi menjadi tiga ya artificial buatan atau alami cahaya matahari atau mixed light misalnya pada kita menggabungkan cahaya matahari dengan lampu seperti flash ataupun sejenisnya nanti saya beri contohnya satu-satu nah dalam studio lighting itu ada beberapa komponen yang harus kita pahami ya seperti light stand karena kebanyakan lampu yang digunakan dalam studio pasti harus punya light stand atau dudukan sehingga mudah untuk dipindah-pindahkan kemudian butuh juga danya light stand itu mengatur tinggi rendahnya sebuah lampu kemudian ada softbox softbox adalah sebuah alat yang digunakan untuk cahaya kemudian reflektor reflektor adalah alat yang membiaskan atau memblokir cahaya kemudian ada background atau latar pada sebuah foto studio mungkin teman-teman disini yang pernah moto dalam studio pasti komponen-komponen ini semua akan ada di dalamnya tanpa adanya komponen ini mungkin agak sulit kita membentuk sesuatu sebuah cahaya seperti yang kita inginkan ini kurang lebih contohnya sebuah studio jadi ada beberapa softbox yang memang kebanyakan pasti sebuah studio memiliki mungkin ada studio yang enggak punya bentuk ini ada yang punya itu harus disurvey dahulu jika kita misalnya ingin menggunakan sebuah studio softbox memiliki berbagai bentuk antara lain ada yang kotak bulat bulat itu ada yang bentuknya parabolik dan utibis kemudian ada yang persegi belapan atau biasa disebut octabox dan ada yang terbaru saat ini perkembangan zaman itu sangat cepat jadi softbox yang zaman dahulu itu cuma ada beberapa macam sekarang sudah ada nambah yang disebut lantern tiap-tiap softbox memiliki fungsi masing-masing dan memberi efek cahaya sesuai dengan bentuknya nah ini juga sangat penting untuk kita pelajari bentuk-bentuk softbox dan seperti apa sebenarnya hasilnya jika digunakan itu tidak akan sama sebenarnya nah ini saya berikan gambaran untuk softbox kotak kotaknya pun macam-macam ukurannya ada yang 35x60 60x60 60x100 dan seterusnya kemudian ada lagi yang bentuknya octa bersegi 8 bentuknya pun juga ada beberapa micen nah softbox efek ilustrasi ini memberikan gambaran efek cahaya setelah menggunakan softbox kita bisa lihat di gambar sebelah kanan makin besar sebuah softbox makin besar pula seberan cahaya begitu pula sebaliknya makin dekat lampu ke sebuah objek maka makin tinggi kontras yang dihasilkan kita bisa lihat di sebelah kanan gambar dari nomor 1 di kiri atas itu sebuah lampu ketika menggunakan standar reflektor standar reflektor itu biasa merupakan bawaan dari sebuah lampu studio nah itu kalau dipakai hasilnya cahayanya cuma hanya pada wajah orang itu kemudian kalau diberi softbox yang agak gede maka mungkin seberan cahayanya bisa mulai lebih ya misalnya hanya di muka bisa mulai kenak bajunya kemudian soboknya digedein lagi bisa mulai turun sampai ke bau tengah-tengah badan lebih dibesarin lagi mulai turun ke celana dan seterusnya nah inilah yang membuat kenapa bentuk-bentuk sobok itu sangat penting ya untuk membentuk cahaya jadi sobok ini sangat membantu kita untuk menghasilkan ide atau kegagasan kita nah ini contohnya ini saya menggunakan tiga lampu saya rata-rata minimal sih menggunakan tiga lampu ya ini dari atas kemudian ada dari kanan kiri ini juga sama tiga lampu kanan kiri dan atas nah ini juga ini yang sebelah kiri yang gambar berwarna ini kalau tidak salah saya menggunakan empat lampu tidak salah saya pakai empat lampu untuk membentuk cahayanya ditambah dengan beberapa reflektor tentunya karena memang saya ingin cahayanya itu hanya ada pada samping-samping aja ya jadi fotonya konsepnya memang bukan ingin terang semua nah lampu play studio tiap-tiap lampu di pasaran itu lampu studio itu memiliki satuan power yang disebut dengan watt dalam pembelian lampu besaran watt ini tergantung dari besaran atau luas studio yang dimiliki kalau studionya kecil wattnya tidak gede-gede banget paling kurang lebih berkisar antara 200 sampai 400 watt kalau misalnya studionya gede mungkin bisa 800 sampai 1200 itu kebanyakan digunakan untuk orang-orang yang bermain di internet atau fotografi iklan nah harga sebuah lampu juga menentukan kualitas cahayanya itu sendiri misalnya dengan harga yang murah itu biasanya memiliki kestabilan white balance yang gampang naik turun sehingga fotonya kalau teman-teman biasa moto ini warnanya agak kuning ini warnanya agak biru bisa seperti itu hasilnya itu berarti white balance-nya tidak stabil lampu yang bagus lampu digunakan minimal 2 frame per second dalam artian kita kalau mencet shutter kepencet 2 kali lampunya masih bisa ngejar kalau biasanya lampu yang agak murah itu kalau kita mencet kedua biasanya nanti hasil fotonya akan gelap tiba-tiba nah itu berarti lampunya recycle-nya lambat jadi tidak bisa kita memotret secara cepat-cepat buat sebuah lampu itu ada yang murni dan tidak jadi kadang-kadang lampu studio itu tulisannya 200 watt tapi kadang-kadang kenyataannya sebenarnya tidak sampai 200 watt perlu diingat juga ketika kita mencet power sebuah lampu studio dimentokin ke full itu bukan berarti 100% wattnya ya misalnya tulisan keterangannya patah sesuat misalnya mentokin 100% sebenarnya itu ada yang disebut ketidak efisiensian sebuah alat ketika menggunakan power yang cukup besar dan berakibat panas biasanya kekuatan cahaya lampunya itu akan turun biasanya cuma 80% dari watt yang tercantum nah lampu yang bagus itu juga memiliki kontras yang bagus dalam segi warna atau reproduksi warna yang dihasilkan bisa lebih hijau lampu yang bagus memiliki kisaran white balance berada pada angka 5500 karena di angka white balance ini warna akan terlihat sama dengan aslinya tapi rata-rata kontrasi lampu-lampu yang dijual di pasaran mencantumkan white balance-nya 5500 pasti dia akan menambahkan keterangan biasanya plus 10% karena tidak mungkin bisa persis 5500 dan untuk pengukuran ini pun sebenarnya kita tidak bisa mengukur ada alatnya sendiri mereka untuk melakukan testing kebenaran white balance-nya tapi kalau ketika kita pakai lampunya kuning-kuning terus atau biru-biru terus berarti lampunya ini kurang oke ini saya pakai satu lampu satu lampu saja di kanan pakai parabolik ini saya pakai 3 lampu ini saya buat konsep ini yang tadi konsep tari topeng kalau ini saya buat konsep seperti film di Netflix waktu saya buat foto ini waktu lagi viral-viralnya film pointless day kemudian nyari talent-nya yang jutek mirip seperti yang ada di film kemudian nyari tunjaman selonya kemudian nyari tangan kan di film fantasy itu ada punya temen kan tangan namanya The Things nyari tangannya ini kemudian ada temen yang buat ini tangan dibuat pakai 3D printing ya 3D printing kemudian daikan di tangan itu dibuat lukis dibentuk nah kemudian baju waktu itu nyari baju di sofi nah ini persiapan-persiapan seperti ini yang saya siapkan dahulu sebelum membuat fotonya kemudian fotonya juga dibuat pocek cahayanya harus sedikit ketika dipoto hasil fotonya itu harus terlihat seperti angker misterius atau galak gitu nah conceptnya seperti itu ini juga balerinya pakai kain putih nah ini contoh bentuk lampunya ini salah satu lampu yang saya gunakan juga namanya Godox seri Key T400 akhir-akhir ini saya lebih banyak menggunakan lampu jenis ini Prophoto ini memiliki white balance yang lebih bagus dan power yang lebih presisi kalau saya bilang karena barang buatan Eropa dan yang paling bagus ini brown color seperti tadi topeng itu kontrasnya bagus banget itu saya pakai brown color seri nah konsep lighting rata-rata konsep foto saya dalam membuat sistem pencahayaan itu saya lebih banyak mengandung ke sistem Rembrandt istilahnya nah Rembrandt itu adalah sebuah teknik pencahayaan yang bisa menghasilkan foto dramatis karena adanya bayangan yang dihasilkan jadi saya lebih banyak membuat suatu konsep ya itu selalu bermain dengan adanya bayangan ya shadow jadi tidak semuanya terang gitu ada beberapa memang konsep-konsep fotonya konsep foto yang saya buat memang terang semua tapi ada juga yang saya buat seperti pada gambar kanan ini ya ini di jawatan yang saya buat ya itu memang saya buat cahayanya hanya satu dari sebelah kanan doang sehingga fotonya kesannya lebih dramatik gitu dan ketika dibuat jadi foto BW fotonya bisa lebih kayak gimana gitu tegas gitu dramatis tapi tetap memiliki dimensi ya jadi satu lampu itu punya kelebihan tersendiri menggunakan satu lampu tidak semua sebuah foto itu misalnya kita hanya punya satu lampu bukan berarti kita tidak bisa berkarya gitu kita harus mencari ide konsep apa aja sih konsep-konsep yang cukup menggunakan satu buah lampu saja misalnya seperti itu ini adalah konsep Rembrandt ya jadi di gambar kiri ada posisi kamera ada objek nah posisi lampu studio itu berada pada warna kuning hijau tua hijau muda dan merah sama yang di belakang itu berwarna ungu dan biru nah konsep penataan lampu studio itu kurang lebih yang saya aplikasikan itu mirip seperti ini kebanyakan karena dalam dunia sekolah foto pertama kali dulu waktu saya sekolah foto yang diajarin yang sangat-sangat basic dalam membuat buah cahaya adalah disuruh menirukan prinsip Rembrandt ini jadi ketika kita belajar awal prinsip lampu Rembrandt ini bisa kita menjadikan sebuah patokan dalam menciptakan sebuah karya foto gitu bukan berarti kalau ada bayangan fotonya jadi jelek kebanyakan kan kalau kita butuh di order kan pasti terang semua rata-rata kebanyakan fotografer model kan seperti itu jadi terang terang semua kalau saya sih lebih menyukai adanya sebuah bayangan karena bayangan itu kadang bisa membuat fotonya itu punya ketegasan dan juga bayangan itu yang bisa membentuk wajah seseorang itu bisa terlihat seperti berbeda dari yang aslinya misalnya contohnya kita menggunakan Rembrandt pada posisi merah orang kalau agak gemuk bukannya akan terlihat lebih bulat kalau orang itu lonjong dia akan lonjongnya akan lebih teges nah ini bisa dilihat seperti ini nah kalau misalnya orangnya bulat mungkin bisa lebih bagus dikutuknya pada posisi yang nomor Rembrandt yang nomor kanan nomor 4 dari atau baris kedua di sebelah kanan Rembrandt yang hijau hijau sama-sama hijau muda penempatan lampunya pada posisi sama-sama hijau muda jadi orangnya bisa lebih tirus efek bundar pada muka itu jadi berkurang inilah pentingnya mempelajari Rembrandt light nah dulu ketika awal-awal saya mungkin tidak pakai orang untuk menjadi sebuah objek saya waktu itu pakai managin kemudian pakai lampu bukan lampu studio nyobanya pakai lampu flash yang kecil lampu flash kecil kemudian itu diberesin dulu dipelajari coba-coba semua sehingga kita tahu hasilnya seperti apa kemudian berubah masuk ke jenis lampu studio kemudian kita mencoba lagi diganti-ganti softboxnya sehingga kita tahu oh seperti ini hasilnya efeknya seperti ini nah berikutnya pengembangan konsep dari pengetahuan kita tentang bentuk cahaya melalui sebuah softbox dari kekuatan lampu yang ingin dihasilkan dari teknik konsep pencahayaan kesemuanya ini digabungkan untuk menciptakan sebuah foto berdasarkan ide atau bergasan kita jadi tidak sekonyok-konyok saya misalnya ayo kita butuh foto apa foto ini misalnya kemudian tidak punya konsep cuma sekedar di awang-awang doang tapi tidak tidak di planning seperti yang saya jelaskan di awal misalnya mulai mencari kecocokan antara si modelnya kemudian bajunya apa konsep yang ingin cipta nanti bajunya nyambung apa tidak jadi lebih ke ketelitian dalam menyusun sebuah perencanaan sehingga hasil fotonya itu memiliki kesesuaian yang bagus contohnya ini ya batik ini ya ketika saya buat batik ini ini di Solo ya eh pelaten ya pelaten di koronajir pajung lukis nah saya pikir wah di Jawa Tengah itu bajunya bagusnya apa ya ketika buat konsep ini kemudian saya pilih gaun batik kemudian nyari misalnya batik kemudian diajak kerjasama saya pinjem bajunya saya bilang saya pikir buat konsep kayak beli beli dan dia tertarik orangnya dari semarang gak salah dari semarang dateng ke kelaten bawain bajunya dipitingin ke modelnya itu dia dateng dengan sukarela karena dia senang dengan ide dan konsepnya kemudian modelnya juga saya tidak rambutnya saya tidak bentuk macam-macam jadi lebih kesederhana aja kemudian saya pinjem alat set lukisnya ini sebenarnya tidak melukis beneran ini pura- pura aja mekan kuas di tangan sirnya mekan palet set tapi kesannya itu jadi lebih hidup konsepnya jadi baju batiknya itu yang di bawah ada beberapa macam sama beliau baby batik art gak salah yang memberi support saya dia pelukis tapi juga melukis di kain juga menyerupai batik jadi batik yang dibuat itu batik cap batik lukis yang dia kerjakan secara manual saya kombinasikan disini saya pakai 2 lampu doang kanan dan kiri nah inilah foto yang saya sebut next slide ini foto di outdoor ini sih lebih menggunakan kayak gaun-gaun aja ya ini di Jogja ya di studio alam gamblong lampunya cuma satu ya dari sebelah kiri ini kayaknya ada di rilis saya ya proses pembuatan foto ini di rilis di instagram saya yang batik tadi juga ada di instagram di rilis proses pembuatannya nah ini juga ini konsep in black jadi ini plus editing jadi saya foto sendiri-sendiri modelnya ini enggak sih saya foto enggak saya foto barengan saya foto barengan cuma saya kasih jarak kemudian antara model kiri dan kanan tengahnya saya blok pakai gabus hitam kemudian saya edit seperti ini by particle ini portrait lebih ke portrait membentuk cahaya dengan dengan bentuk orang kalau ini alat yang baru ini alat ini baru mulai terkenal tahun 2022 nama alatnya gobo jadi di gobo itu dia ada patung kecil-kecil yang diselipkan di depan lampu flash untuk membentuk bayang-bayangan seperti ini nah ini juga sebuah konsep ya waktu itu saya lihat sebuah orang ada orang dia bikin bikin patung tapi patungnya itu dari manusia seperti patung ini gipsum yang retak-retak tapi yang dia bikin itu orang yang dilapisin sesuatu sehingga terlihat seperti retak-retak jadi dia seperti bikin patung gipsum tapi yang dibikin itu dari manusia beneran nah disitu terus saya nyari akal itu retak-retak dari mana bikinnya mulailah saya survei misalnya dari tepung saya encerin dulu olesin kulit bisa retak-retak sampai akhirnya saya memilih menggunakan bedak dingin karena kalau tepung keringnya lama nah ini saya pakai bedak dingin bedak dingin diolesin semua ini juga ada diril saya kalau tidak salah proses pembuatannya dioles-olesin kemudian kalau bedak dingin itu cukup kering bentar doang udah rontok-rontok sedih udah harus seperti ini retak-retak oke itu berikut penjelasan saya tentang konsep wall light fotografi kalau teman-teman yang mungkin ingin bertanya bisa kita mulai saya mulai dari pertanyaan pertama konsep foto apa yang paling susah yang pernah dibuat waktu itu saya buat sebuah foto untuk launching kamera Sony A7R4 itu waktu itu permintaannya sebuah konsep portrait tapi kaya akan detail waktu itu saya buat beberapa konsep akhirat saya cek dulu contoh fotonya ya itu kurang lebih saya ngerjakannya dari jam 9 pagi sampai jam 12 malam baru kelar itu satu hari bener-bener dibantu oleh 5 orang 5 orang waktu itu memang ribet ribet banget karena permintaannya portrait tapi minta detailnya itu sangat detail kalau tidak salah karena itu kamera full print dengan 62 megapiksel jadi detailnya sangat bagus oke sudah masuk sesi Q&A ya om iya oke wah ini pertanyaannya banyak banget ya namun sebelumnya aku mau ucapin mohon maaf buat teman-teman kalau misal mungkin pertanyaan di sesi hari ini gak bisa kejawab semuanya gitu karena mungkin terbatasan waktu karena ini nanti kita sampai jam setengah 9 aja gitu ya teman-teman oke saya coba jawab oke boleh silahkan boleh silahkan saya share sebelumnya ini ini paling susah saya buat karena modelnya harus dilukis direndam di betak betaknya dikasih RSV tidak segampang ini juga karena modelnya tenggelam-tenggelam terus kepalanya turun-turun terus jadi harus ada dua orang yang megangin lehernya punggung modelnya kemudian harus ada yang megangin lampunya kemudian saya foto ini salah satunya kesulitannya yang berikutnya lagi ini tuh modelnya dilempar tepung dilempar tepung ketika tepungnya kena di modelnya saya harus dikret nah ini aja buat foto ini aja ngabisin waktu dua jam karena tepungnya bener-bener harus pas kena di belakang lehernya sehingga mekar tepungnya menyerupai seperti kayak makota gitu loh kayak makota kembang dan pecahan-pecahan tepungnya itu saya harus capture dengan foto kamera ya dan detailnya harus ada nah ini ini bener-bener prosesnya itu dua jam cuma satu gaya ini sampai modelnya pegel ulang-ulang terus ini salah satu yang paling sulit ya visualnya untuk tidak referensi gimana aja dan fotografi konsep yang menarik kebanyakan saya pakai pinteres ya jadi misalnya ini punya ide ya kita buka pinteres kemudian bisa kita tulis misalnya kayak tadi ya itu tepung ya tepung dengan model ya mungkin saya cari order portrait order konseptual portrait nah nanti keluar apa contoh-contoh fotonya nah disitu kita mulai pelajari dan pila-pila fotografer konseptual menarik banyak banget ya di instagram mungkin kita bisa mulai searching ya kebanyakan kan orang luar negeri ya sangat-sangat menarik-menarik dan idenya sih aneh-aneh banget ya bahkan ada beberapa yang saya bingung mikirnya ini gimana cara buat ya kalau udah ada kesampaian mikirnya udah saya lewatin aja dan bagaimana menyesuaikan cahaya untuk objek binatang ekskucing supaya kelihatan berinteraksi dengan pemirsanya binatangnya ini agak susah saya punya pengalaman moto binatang waktu itu juga seingat saya waktu itu saya disuruh sama Sony waktu itu Sony pertama kali mengeluarkan fokus animal eye salah satunya dia bisa membaca mata kucing dan mata anjing saya disuruh buktikan saya share screen lagi saya pakai flash wah anjingnya goyang-goyang terus di foto ini saya pakai 4 orang juga ada yang megangin lampu ada yang megangin kain merahnya ada yang manggilin anjingnya supaya tetap noleh ke arah depan ya enggak enggak noleh ke arah kiri ya susah banget motonya siang hari saya harus cari tempat yang kayak gini ya daun-daun yang banyak jadi kesannya kayak di alam kemudian masangin kainnya ini aja di anjingnya ribet anjingnya kayak enggak suka di kasih kain ya bolak-bali digigitin wah pokoknya sangat-sangat ribet ya tapi ya berhasil juga jadi juga lampu yang bagus itu merek apa tergantung budget sebenarnya kalau kita pemula mungkin bisa mulai dari kayak yang oke ya ada beberapa merek seperti fisiko atau godok yang saya tahu yang saya pernah nyoba itu sih dua merek yang lumayan oke untuk lampu studio lebih lima rasio apakah termasuk softball continuous ya benar di soft di continuous light yang menggunakan light itu juga yang pakai light itu biasanya ada ya white balance-nya bisa di set kalau angkanya makin gede dia makin warm kalau angkanya makin kecil dia makin cool atau blue apakah semua foto yang akan diklaim beran lain harus menggunakan f-diafragment bukan kecil contohnya f-8 betul untuk mengejar ketajaman misalnya saya buat foto portrait kalau saya pakai f-2,8 akhirnya yang terjadi apa mungkin matanya tajam tapi telinganya sudah blur satu yang kedua bukaan diafragment terlalu besar plus penggunaan lampu studio akan berakibat yang namanya flare karena jumlah cahaya yang masuk ke dalam sensor bau lensa sangat-sangat banyak apakah peserta mendapatkan PDF materi nanti ada rekamannya tidak salah ya Mbak Mbak Caca ya betul nanti ada rekamannya juga rekamannya sama saja dengan PDF bisa dilihat apakah cara menentukan lighting setup yang bisa menggambarkan kemungkinan kita bagaimana cara ada beberapa teknik yang harus dipelajari memang nanti mungkin bisa diikuti di sesi masterclass karena menentukan prosesnya juga sedikit lebih rumit nanti ada di sesi masterclass tentang itu letak lampu di foto ini seperti apa foto yang mana ada beberapa foto yang saya share rata-rata saya mengikuti pola seperti Rembrandt bagaimana bagian mata yang bisa lebih terang daripada tipasnya saya harus mengukur waktu itu memang saya foto beberapa kali yang itu tidak sekali pertama kali saya foto matanya agak gelap saya harus geser posisi lampunya supaya bisa direct ke matanya jadi waktu itu lampunya saya pakai softbox yang kecil kemudian saya kasih honeycomb jadi ada tambahan satu lampu khusus untuk nembak ke area situ awal mula bagaimana perjalanannya wah perjalanannya panjang sih iseng aja sih pertama kemudian jatuh cinta sama fotografer hitam putih waktu hobi nyoba-nyoba sendiri gak bisa-bisanya lihat foto orang kok bagus-bagus dan saya lebih tertarik waktu itu sih peseni foto hitam putih ya udah setahun gak pinter-pinter juga bikin foto hitam putih nah saya putuskan untuk sekolah foto waktu itu di luar negeri nah setelah sekolah foto oh ternyata ini pincinya ada beberapa memang yang harus kita pelajari secara basic bener-bener basic ya bukan hanya seperti yang dikenal teman-teman triangle exposure aja tidak cukup gitu gak disuruh milih satu core lighting lebih kontinus atau pin flash tergantung kalau Anda pemain wedding foto dan video ini lebih cocok pakai kontinus tapi kalau Anda tidak pemain video mungkin lebih milih pakai big flash aja sih ini bertanya dengan budget terbatas saya tidak membeli A light atau stick light dulu untuk pakai fleksibel untuk flash saya sudah punya stick light kebanyakan konsep-konsep modelan sekarang lebih banyak digunakan pakai light ada merek non-light ulansi gak tahu ada apa lagi saya tahu cuma itu ada non-light ada ulansi ada godok juga stick light ada yang paling dari murah sampai yang mahal paling murah mungkin ulansi harganya di atas ulansi ada godok dan non-light paling mahal itu bisa dipakai cuma pasti pakenya pertama bukaannya harus diafragma gede atau F 2,8 kemudian main ISO nya juga pasti di atas 400 600 kalau saya kurang suka karena fotonya akan jadi lebih noise dan sharpness akan lebih rendah makanya kalau pakai lampu studio tadi saya sudah bilang saya lebih milih pakai lampu studio karena punya kontras yang lebih tinggi klaritinya kalau kontinus itu klaritinya rendah karena objeknya itu disenari lampu secara terus-menerus kalau flash kan dia kecepatan tinggi kan mata kita gak bisa lihat 2.000 second kita bisa lihat ilatan cahaya seperti petir gitu aja lighting dan lagi sopoknya studio pemula itu kalau studio pemula pasti flash minimal dua lampu sopoknya kotak mungkin satu kotak satu oktah ring light ring light sih kebanyakan dipakai setahu saya buat teman-teman yang suka mood buat video makeup tutorial makeup karena lebih rata terangnya kalau untuk food juga bisa cuma ring light ini kan macam-macam bentuknya diameternya gede-gede kadang cahayanya juga antara terang gak terangnya relatif bisa-bisa aja semua semuanya bisa aja mau pakai lampu media belajar bisa-bisa aja cuma kembali lagi hasil akhirnya itu apa yang dicari pada hasil akhirnya kalau nyari kontras dan detail yang tajam ring light kurang cocok kalau keperluannya untuk foto-foto yang sederhana untuk belajar boleh-boleh aja untuk mengenakan foto BW aku akan convert dari color dulu baru BW semua pas di convert dari color menjadi BW karena saya memakai roll kamera kita rata-rata sensornya semua sensor RGB sensor color kecuali merek Leica monochrome atau face one akromatik yang khusus buat black and white pencah untuk BW tidak ada yang khusus tapi lebih ke dramatik aja saya lebih banyak kalau foto-foto BW di studio pakai white light black system aja dengan balutan BW pakai side light aja satu sumber cahaya payung putih dengan softbox payung putih sebaran cahayanya rata kemana-mana kalau softbox sebaran cahayanya terbatas sesuai dengan bentuk softbox itu sendiri pakai payung satu ruangan bisa terang semua cara pengatur besar kecilnya dengan pengaturan kamera enggak setting kamera saya tetap tapi lampu yang saya atur besar kecilnya cahaya setupnya seperti apa menggunakan softbox relatif softbox ini tergantung dari bentuk ide dan konsep seperti apa bagaimana cara pengen multiple exposure dengan menggunakan lighting pakai namanya rear flash di kamera kalau multiple exposure saya pernah bikin bisa pakai yang speed di trigger bisa diatur jadi bisa kita pakai 5 detik setting lighting nya setting kamera kita kemudian trigger nya setting untuk multiple flash jadi flash nya bisa diatur mau berkedip berapa kali 5 kali 10 kali 2 kali sesuaikan kalau cuma berkedip 2 kali berarti kurang lebih kameranya 2 detik itu multiple exposure hasilnya jadi ada setting nya memang kalau mau tahu mungkin kalau pakai flash bisa membaca how to set up multiple flash multiple flash trigger proses idea sendiri biasanya bagaimana saya dapat brief dari klien biasanya pasti akan ada briefing briefing terus kita buat kalau dari klien biasanya ada kasih gambaran briefing kemudian saya cari storyboard storyboard itu gambaran yang mirip-mirip seperti yang diomongkan nanti si klien yang melihat oh ya cocok seperti gini baru saya pikirin lampunya apakah full setengah tidak pernah pakai full rata-rata 3 per 4 ke bawah set up lampu model yang pakai tepung itu pakai dua lampu doang di kanan 45 derajat kanan kiri saja yang susah menungguin tepungnya supaya bisa jadi green yang sering digunakan saya pakai Sony karena kebetulan saya juga ambas adanya Sony pengaruh bentuk sombok bulat segini pas bulat itu sembaran cahayanya lebih terili 3 dimensi kotak ya sembaran cahayanya orang lebih mengikipin pola kotaknya perspektif itu pakai ad600 pakai parabolik P90 pasti pakai diffuser atau softbox yang dibuat sejajat itu apakah cuma diabadikan instagram atau di apaan beberapa memang kerjaan beberapa memang tugas dari brand di Sony beberapa juga karena memang ada yang privat privat jadi barang-barang pengen belajar moto bedanya terpengar studio sama strobis hampir sama cuma strobis flash kecil studio lebih ke lampu jenis monoblok dengan watt yang gede kalau flash satuannya GN G60 paling gede G60 G50 G50 G40 kalau studio sudah watt ratusan watt powernya lebih gede kalau flash powernya kecil kalau cuma dengar audienya saja bagaimana edukasi masalah bagus garis asal serang saja susah serang selera ya kita buat sesuai dengan ya menurut kita terbaik saja biarkan orang yang menilai gak bisa kita harus bilang bahwa kamu harus bilang bahwa foto ini bagus kita gak bisa paksakan karena itu adalah seni itu selera semakin tinggi jam terbang kita kita bisa memilah-milah selera mana yang orang suka selera mana yang orang suka oke mbak caca udah semuanya dijawab oke terima kasih om daniel buat penjelasannya di sesi kelas hari ini mohon maaf sekali ya teman-teman ini pertanyaannya masih banyak banget yang belum kejawab di kolom chat juga ada untuk itu aku mau menginformasikan ya teman-teman nanti di tanggal 12 september akan ada kelas selanjutannya tentang masterclass conceptual lighting photography juga untuk materinya apa yang namanya yang lebih detail dari kelas hari ini gitu mungkin dari om daniel bisa dibantu kira-kira apa aja sih yang bakal dibahas di next kelasnya om daniel nanti kalau tadi kan saya udah membahaskan ide kemudian ada contoh-contoh foto kemudian ada beberapa posisi posisi lampu gambarannya di berikutnya itu mungkin lebih menjelaskan tadi yang teman-teman tanya bagaimana sih setup komposisi lampu itu seperti apa itu nanti bisa kita jelaskan lebih lanjut di sesi berikutnya karena mungkin akan lebih interaktif di masterclass lebih banyak interaktifnya betul jadi mungkin kalau di kelas hari ini interaksinya bagi kolom chat sama Q&A gitu ya nanti kalau di masterclass teman-teman bisa langsung open mic bisa langsung nanya langsung gitu ya ya karena penjelasannya juga sedikit lebih detail jadi langsung harus bertanya kalau enggak nanti tambah bingung jadinya oke kayak gitu ya teman-teman untuk link pendaftarannya udah aku share di whatsapp group dan juga di kolom chat nanti untuk informasi detailnya bisa ini ya ditanyakan di whatsapp group atau teman-teman juga bisa DM ini ya admin instagram amazingid gitu dan aku informasikan juga buat teman-teman jangan lupa share keseruan webinar hari ini tag IGnya om daniel dan juga amazingid ya oke dari aku itu aja mohon maaf apabila mungkin banyak sekali pertanyaan yang enggak kejawab di kelas hari ini karena keterbatasan waktu aku mengingatkan lagi untuk nextnya jangan lupa ikutan di next kelasnya om daniel di tanggal 12 september untuk jamnya sama kayak ini ya di jam 19.30 gitu ya oke dari aku makasih banyak buat teman-teman dan juga om daniel mungkin om daniel di akhir sesi mau kasih pesan-pesan buat teman-teman yang join di kelas hari ini silahkan nah terima kasih ya buat partisipasinya hari ini ini sih keren banget ya buat pesertanya juga sangat banyak yang daftar juga sampai 300-an ya semoga bisa bermanfaat jadi teman-teman punya gambaran yang lebih tentang sebuah konsep foto jadi berikut-berikutnya berharap untuk membuat sebuah konsep tidak asal jadi sebuah konsep tapi konsep yang bisa langsung punya harus dipikirkan bagaimana sih buat sebuah konsep supaya set wow-nya itu merasa sehingga orang lain bisa langsung tahu bahwa ini adalah fotonya kita kayak gitu kira itu oke terima kasih Om Daniel buat pesan-pesannya dan juga kesediaan waktunya udah mengisi materi di kelas hari ini oke terima kasih juga buat teman-teman see you di next class jangan lupa follow instagramnya Om Daniel dan juga Masing ID agar tetap update tentang informasi-informasi kelas terbaru maupun karya terbarunya Om Daniel oke dari aku itu aja see you teman-teman bye-bye makasih semuanya selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih